Intro Hai Mams, bila si kecil kejang, jangan panik ya, lakukan segera hal ini. Pertama, letakkan si kecil di tempat yang datar, ruas dan bebas, sehingga anak gak akan terbentur oleh benda-benda di sekitarnya. Kemudian segera singkirkan benda-benda yang tajam atau yang berbahaya, dan baringkan dalam posisi miring, sehingga si kecil tidak tersedak oleh air liur atau air muntahannya. Ketiga, longgarkan pakaiannya, terutama pada bagian leher. Keempat, jangan menahan gerakan kejangnya ya, jangan diusahakan berhenti karena justru akan buat patah tulang pada si kecil. Kemudian tidak memasukkan benda-benda yang berbahaya, seperti sendok atau jari di larang. Tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam mulut si kecil ketika sedang kejang. Dan bila kejangnya lebih dari 5 menit, segera panggil ambulans atau bawa ke UGD. Selain itu juga bila terlihat anaknya kebiruan atau ada kesulitan bernapas. Nah, itu tadi ya, Mam, cara menangani anak kejang di rumah. Yang penting jangan panik. Kemudian ingat, biasanya si kejang demat itu terjadi sekitar 1-2 menit saja, setelah itu kejang akan berhenti. Tetapi biasanya si kecil akan rewel dan sesudah itu terlelap karena kelelahan. Dan setelah itu tetap ke dokter ya, Mam, jangan di rumah saja. Pokoknya bila si kecil kejang dan sudah teratas si kejangnya, segera ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Terima kasih telah menonton!